Hai Oke ini belanjaan kedua dan kayaknya sudah cukup Hai kemarin aku itu ya sebenarnya itu ber-betet tanam gitu loh halo halo guys good morning halo guys good morning dari belgia mak baru pulang dari eh apa namanya beli bunga kebetulan yang penjual bunga itu di sebelah emak videonya pernah ma bikin gimana sama cari bunga di sebelah nah karena sekarang coca lagi bagus jadi emak mau bercocok tanam kalian kemarin kan udah bersihin taman jadi sekarang pilih-pilih bunganya satu box bunga ini yang mau udah pilih-pilih adalah vendor nih ada bunga marigold ya nggak tahu di bunga apa ini sama strawberry ini semua satu box ini hanya 13 euro kalau kita beli di tempat lain atau di supermarket dekat gitu ya ini mungkin lebih dari 13 euro karena lavender nya ini dua euro ini dua euro-an ini 50 sen marigoldnya kalau yang ini satu setengah sen nih stroberinya jadi ini termasuk murah karena kita belinya di tempat eh apa tuh namanya yang jualnya sebenarnya sih ya namanya perempuan yang namanya bunga pasti mereka suka apalagi emak dan ini pengen kayaknya borong semua gitu loh menuhin semua taman gitu kan ya tapi karena tamannya masih under progress so nggak bisa borong semua juga makanya ini beli seadanya aja dulu mau ditaruh di bagian depan sama ntar di sini mak tambahnya sedikit dan terasnya akan lebih cantik dari emak dan tapi lebih cantik kali ya dan nanti kita akan lihat terasnya sudah berbunga bunga ikuti terus ya emak belanja di depan itu nggak disorot karena tadi buru-buru karena juga bawa tali ya terus banyak orang juga karena kan mesti social distancing ya jadi kita nggak mau ngeganggu orang juga iya 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 cantik semuanya so kemarahan aku itu ya sebenernya itu ber-bertecap tanam gitu loh hobi lah ya terus ketika sekarang ini karena tinggal di Eropa terus kalau musim semi itu banyak yang bukannya ganti-ganti gitu ya jadi petularan gitu loh jadi pengennya beli semua gitu kan kali awas dong Mami lagi-lagi talking to behind you pasop itu behind you Mami lagi talking terus apalagi ya kalau disini tuh semuanya gitu ya kayak taman gitu ya orang tuh ngurusnya sendiri gitu tambah kayak kita tuh seneng gitu terus ya begitulah aku senang bercocok tanam apalagi bunga-bunga gitu ya demen banget kemarinnya udah kemarin tuh udah beli sebenernya bunga cuman nggak semua ini kan kita kalau taman itu mesti ngerjain sendiri jadi nggak bisa kita tuh nyuruh orang nyuruh juga mahal ya aku hari ini beli bunga bunga itu di tetangga sebelah itu memang pertamanan gitu ya dan semua orang tuh bisa datang ke situ maksudnya di area kita lah gitu ya dan memang bunganya murah-murah terkenya sore aku mau balik lagi ke sana mau beli karena sekarang potong lagi jemput mertua mertua kangen sama cucunya jadi aku harus tunggu dulu setelah itu aku mau berangkat ke sana mau beli mungkin mertua juga pengen beli gitu loh kita lihat aja ya Halo guys kita kembali lagi sekarang nah kebetulan sekarang lagi ada mertua aku balik lagi mau cari barang lagi bunga ikutin ya Oh insalade hmm ya Halo yeah is ook mooi enya ja ya purple yes purple oma purple oma nah kalau mertuaku tuh ngerti bunga-bunga apa aja ini ma this is a flowers rhododendron yeah for the winter ya ma yeah that can that's what it is good or not ma yes that grew all the tuh si Talia lagi main kejar-kejaran sama mertua ini kedua kalinya nih hari ini aku datang ke kebun ini pengen bawa semua kayaknya apalagi bunga-bunga yang ini nih aduh cantik-cantik banget ini karena cahaya matahari aja nih udah jam 12 siang pengen dibawa pulang ini cantik nih bunga-bunga ini kalau di supermarket bisa 20an lebih disini cuma 12an jadi kita tuh kesempatan kalau beli disini, ini cakep deh peconia is more let's look wow i like this ma on my teras ma ke ear ma my teras ik ding ya ik ook can make like this only by the pot ya ma nambah lagi nambah lagi oke ini belanjaan kedua dan kayaknya sudah cukup diomelin sama menirnya karena disini tuh ya jam 12 itu tutup semua itu tutup gitu loh sementara aku beli di jam 12 i'm sorry menir nah guys ini mak baru pulang ini adalah hasil belanjaan hari ini termasuk si cantik camellia japun ini camellia japun mana dia tadi ini akhirnya tertarik beli ini bisa tahan di winter juga jadi kita beli deh tuh camellia japun ini harganya berapa ya tadi 17 euro ini kalau di supermarket atau di udah di toko ini harganya lebih dari segitu dan tadi kita belanja nih untuk dua box ini bunga-bunga ini hanya mengeluarkan kocek sama tadi yang japun itu ya itu sekitar 33 euro kalau di supermarket aduh udah mahal mahal-mahal banget dan ini yang violet ini ini gratis ini gratis karena memang udah gak season lagi jadi sama dia dikasih gratis kalau di Eropa ya orang itu bercocok tanam itu harus gitu ya apa kayak mesti harus wajib gitu jadi tuh kayak pas pertamanan atau apa toko bunga buka udah langsung diserbunya tuh minta minta ampun gitu kayak diserbu sembako gitu ya sekarang saatnya mamo bercocok tanam mau ditata-tata jadi akhirnya happy bisa shopping ya walaupun shoppingnya hanya shopping ini si bunga-bunga cantik ini walaupun shoppingnya si bunga-bunga cantik ini tapi udah happy banget kenapa karena apa tuh namanya bisa keluar gitu loh ya kan dan bisa belanja secantik ini tuh udah enak banget oke mamo beres-beres ini baru sebagian yang aku tanam nih strawberry masih belum ditanam ini bunga ini kan tinggal ditaruh aja ternyata capek juga tuh masih ada lagi ntar nih masih ada beberapa pot lagi yang harus aku tanam selain lapender ternyata ya guys bercocok tanam itu juga selain kita memerlukan apa tuh namanya kreativitas kita juga memerlukan namanya tenaga gitu gak heran kalau orang yang jual tanaman itu kadang-kadang mahal gitu loh atau landscape ya nah ini tuh aku baru sebentar aja udah ngapan gitu tapi ya karena hobi jadi semangat ya belum aku juga ngurusin anggrek gitu ya tapi ini suatu hal yang luar biasa dimana aku bisa berkreasi bisa bercocok tanam dan hal yang aku selama ini pengenin gitu loh jadi dirumah aja sebenarnya kita bisa berkreasi jadi hari ini tuh aku borong hampir hampir berapa tadi pertama kali 13 euro ditambah juga 33 euro jadi 15 euro eh 50 euro jadinya 50 euro itu sekitar 800 ribu deh ya nah 800 ribu itu udah bikin taman cantik kebetulan ini masih dalam progres taman yang di depan ini jadi aku tidak bisa full out gitu ya kecocok tanamnya ini grass kemarin juga potong yang apa namanya potongin rumputnya cuma dia gak mau kalau aku video ini dia bisa marah nah ini pohon ini nanti summer baru berbunga ini pohonnya cantik nih aku masih ada pohon lagi yang masih harus aku tanam jadi ini ngasuk dulu tunggu ya mau cari pot juga mau cari pot juga nah ini tuh pohonnya bagus deh ya rumput gitu ya ini harus tanam di tanah ini gak bisa di pot gitu oke kita lanjut lagi ya aku mau tanam-tanam ini lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mau udahan gak kemudahan sampai disini dulu kita ketemu lagi di vlog berikutnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share adah